Iya, ini dia handphone yang bikin gue beli baru. Biasanya gue selalu beli second. Ya, bayangin aja, dengan harga cuma 1,6-1,7. Ya, dengan harga yang murah, tapi bisa dapet spek yang wah. Handphone apa itu? Yap, yang lagi viral nih. Itel RS4. Let's check it out, kita unboxing. RS4. Langsung terlintas serinya Honda nih, RS. Ya, road selling singkatan ya. Intinya sih sport-spot juga, kata marketing manager retail-nya juga begitu. Ya, layarnya 6,6-inci punch hole, resolusi 720. Hah? 720? Hmm, pantesan. Tebal coba 8,3 mili, jaringan 4G, Mediatek Helio G99 Ultimate, nah, sama nih, nanti diversus deh sama Poco M6 Pro yang ada di rumah. Kamera 50MP dual flashlight dan sensor-sensor. Baterai 5000 mAh, charger 45W, dan Android T. Apa itu? Anak jaman tahu nggak kalau versi Android itu nama-nama makanan. Kamera depan 8MP plus flashlight. Wah, lumayan nih. Buat selfie-selfie ada lampunya di depan. Nah, ini yang di-highlight ya. G99 45W, 120 refresh rate, dan Mega Memory Extended RAM 8x8. Dan ini hologram tanda keaslian. Hehehe, yang asli, yang ada badaknya. Eh, yang ada hologramnya. Nah, di bawah sebelah sini nih, ada keterangan-keterangan, variable, terus ada alamat apa nih, pabrik atau marketing pusat nih. Ada email, fax, telepon, website. Mantap. Dan kita lihat bagian depannya, ini ada tertulis 16GB RAM 8x8, ya, dan internet 128 plus NFC. Jus, kita buka aja. Aduh, gokil. Eksklusif banget. Keren banget ini. Uh, ada hologramnya. Logo RS4-nya. Keren-keren. Garansi 12 bulan. Ini dia unitnya, dibungkus plastik doff, terus juga ada casing dibungkus plastik doff, ada kartu garansi dan buku panduan, terus ini ada tusukan sim card, ya, ini bentuknya lumayan unik, biasanya bulet doang. Terus ini kabel chargernya, ada oren-orennya, yang menandakan fast charging, atau quick charging. Ini chargernya 45W, tapi kayak tambelan kertas gitu, ditempel sticker label gitu. Gak tau aslinya apa tulisannya. Walaupun agak enteng gini, jangan-jangan speknya beda dikibat. Nah, nanti kapan-kapan dikelet dah. Kalau dikelet. Ya, ini buku panduan. Buku panduannya bahasa Indonesia. Ya, resmi ya, udah pasti ya. Oke, bahasa Indonesia. Dan ini kartu garansinya, bahasa Indonesia juga, resmi. Dan ini lokasi service center, mungkin yang mau di-screenshot, buat catatan. Dan ini ada casingnya, dibungkus plastik doff. Ini silikon ya, bukan nemica. Ini dapat garansi berapa kali ganti ya. Kan katanya kalau Samsung atau Oppo Vivo, 4 kali ganti katanya ya, selama masa garansi. Yang tau, komen ya. Wow, keren. Ini dia putih silver, terus di lingkaran kamera bumpnya, ini warna hijau, metalik gitu. Hijau krom. Keren banget sih. Oh, udah ada pelindung layarnya, walaupun bukan tempered glass ya, masih screen protector plastik gitu. Ya, desain bump kamera kayak gini sih, udah jadi trend sekarang kayaknya ya. Dari Realme 11 Pro, Redmi A3, Huawei Mate 40 Pro, Vivo X100, Xiaomi 13 Ultra. Jadi ya, biasakan aja, ikhlas menerima, emang trend lagi begini. Tapi, wait, di ketok-ketok kok bunyinya agak kopong di sebelah sini nih, di tulisan super. Di tempat-tempat lain, lebih padat bunyinya, khusus di area tulisan super itu agak kopong, bek-bek bunyinya. Berasa. Oke, kita nyalain aja, dan sambil nyalain, kita keliling-keliling, ada apa aja nih, tombol-tombol atau lubangnya, ada lubang speaker, ada charger type-C, ada mic, dan juga headphone jack 3,5mm, lalu ada SIM tray, ya udah triple slot, nggak perlu milih lagi, mau dual SIM atau pakai memory card, akhirnya setelah sekian lama, punya HP, ada yang triple slot juga pegang, mantap lah. Oke, lanjut lagi di atasnya, ada speaker lagi, ya kan dual speaker dia, mantap. Terus ada tulisan, design by, ITEL, dan sisi kanan ada, kombol power, volume up, volume down, biasalah. Oke, lanjut setting-setting, kita percepat. Ini impact dari, cuma resolusinya, 720px, ini agak blur ya, tulisan kecil-kecil, teksnya ini, seperti di 1080px ini, tuh kelihatan kan, kotak-kotak pikselnya. Dan Alhamdulillah, di unit gue, nggak ada masalah, yang katanya ada isu, kalau digerakin gini, touchnya agak ngedet-ngedet, ini aman, lancar, jaya, dengan total, ada 5, ya, di sini, coba 6, nggak bisa, oke, Oke, saatnya kita atur kamera, tapi sebelumnya, gue mau screen recording dulu kan, ya, tapi ternyata, menunya cuma di 720px, nggak bisa sampai 1080px, ini gue kasih screen recordingnya, karena gue penasaran, kadang, reviewer, nggak ngasih detail, untuk menu atau settingan, di kamera, ada apa aja. Jadi, silahkan dilihat-lihat, ada apa aja, ubek-ubik di menu, pengaturan, dan menu-menu lainnya, di kamera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk resolusi video menunya seperti ini, gue lebih suka di 1080px 60fps, tapi stabilizer, kalau kita nyalain, dia akan balik ke 1080px 30fps, jadi stabilnya hanya di 1080px 30fps, 2K dan 60fps, tidak bisa. Terima kasih telah menonton! untuk video kamera depan, stabilisasi nya hanya aktif di 1080px 30fps, di 2K tidak bisa. untuk fitur white selfie seperti panorama ya, dan ini juga yang paling gue suka karena gak banyak handphone yang punya flashlight di depan. Buat selfie-selfie ini kaum hawa, siang malam pagi bisa foto tanpa kekurangan cahaya. mantap! Dan ini feel light layarnya yang terang. Ini bonus tes bocoran hasil video 1080px 60fps, meskipun tanpa stabilisasi, tapi smooth, gak patah-patah nih kalau di viewfinder, atau kalau pas di extract. Nah kebetulan gue ada Poco M6 Pro, kita versus di video selanjutnya ya, tersendiri, bagus mana nih dengan Poco M6 Pro, videonya buat nge-vlog. Ya, itu dia unboxing dari Itel RS4. Gimana? Tertarik untuk beli? Tapi sebelum beli, tonton dulu video lengkap selanjutnya tentang review video, gimana kemampuannya untuk ber-med source, dan untuk ber-IG story, ber-life-life ria, ya. Jadi, tunggu konten video gue selanjutnya di RamRash Channel. Jangan lupa di subscribe. Dan ini suara asli dari Mix RS4, walaupun ada sedikit, jangan lupa di sebelah, gimana? Jelaskan? Oke, See ya!